Intro Tahun lalu kita dikejutkan oleh Asi Unjukrasa pengemudi taksi terhadap transportasi online. Namun persoalan yang telah diselesaikan tahun lalu tidak menghasilkan sebuah penyelesaian yang utuh. Ternyata percikan itu sekarang muncul kembali. Mulai dari Tangerang, Bandung, dan Malang. Namun kali ini dilakukan oleh supir anputan kota. Mereka mempersoalkan transportasi online yang kemudian menggerus penumpang mereka. Memang kita sedang hidup di era disruption, di mana semua orang harus berubah. Tetapi perubahan itu tidak bisa seketika. Para pengemudi angkutan umum yang sudah ada tidak bisa dianggap sebagai sebuah sosok dan dianggap sebagai kolateral damage mata. Bagaimana kita menata transportasi online bersama saya, Surya Protomo. Inilah Ekonomi Challenge. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Lain Rasa Mosir. Leo, kita berbicara isu yang sangat hangat dan sensitif. Bagaimana terjadi gesekan antara transportasi yang konvensional dengan yang online. Siapa saja yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tomidan memirsa Ekonomi Challenge memperoleh kehormatan pada malam hari ini. Telah hadir lima orang narasumber. Yang pertama adalah Pakar Manajemen, Renald Kasali. Prof. Renald, selamat malam. Selamat malam. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Puji Hartanto. Pak Puji, selamat malam. Selamat malam. Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Joko Sutono. Pak Adri, selamat malam. Wali Kota Tanggerang, Arief Wismanjah. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam. Dan kita juga ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi di Tanggerang tempoh hari. Karena itu kita telah memperoleh kehormatan kehadiran Ketua DPP Organda Kota Tanggerang, Edy Faiza Lubis. Pak Lubis, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membantu kita untuk mencari tahu sebetulnya apakah memang transportasi online ini mengganggu transportasi keseluruhan atau bagaimana, Mas Tommy? Baik, Rion. Nanti kita coba dalami sebelum kita memulai diskusi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kehadiran moda transportasi berbasis online di Indonesia masih menjadi polemik. Pasca aksi penolakan taksi online oleh pengemudi taksi konvensional di Jakarta tahun lalu, kini perselisihan transportasi online dengan moda konvensional merambah ke sejumlah daerah. Ekspansi bisnis transportasi online ke berbagai daerah rupanya memicu permasalahan yang tak terhindarkan. Di satu sisi, kehadiran transportasi online dirasa mampu menjawab pola kebutuhan transportasi masyarakat saat ini. Namun di sisi lain, bisnis transportasi online dianggap mematikan transportasi konvensional karena tarif yang diberlakukan jauh lebih murah dibandingkan moda konvensional. Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang jelas untuk mengatur moda transportasi online jika tak ingin konflik kembali terjadi. Selain itu, peran pemerintah daerah pun dibutuhkan supaya bisnis moda transportasi dapat bersaing secara sehat di daerah masing-masing. Ada apa dengan bisnis transportasi online? Sanggupkah pemerintah menata idola baru transportasi masyarakat ini? Leo, sebetulnya seperti apa potret transportasi yang ada di Indonesia dan mengapa kemudian sampai terjadi gesekan antara yang konvensional dan online? Ya, Mas Tommy dan Pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang akan memperlihatkan kenapa seperti dalam paket pengantar tadi dikatakan bahwa murah itu rupanya menjadi keunggulan baru. Kita melihat data yang kami peroleh dari I-Price di sini. Untuk tarif taksi konvensional ternyata relatif kalah bersaing. Kalau kita lihat, ini tarif untuk per 5 km. Untuk Uber itu sekitar 20.000 rupiah. Untuk Grab sekitar 25.000 rupiah. Dan taksi konvensional sekitar 31.000 rupiah. Ini memang masih akan bergerak dan kita nanti akan masih bicarakan. Kita melihat data berikut, bahwa ternyata tarif Uber di Indonesia itu termurah di Asia Tenggara. Jadi ada kehadiran Uber juga di beberapa negara tetangga kita. Di Indonesia itu ternyata untuk jarak dekat 5 km, tarifnya hanya 1,5 dolar Amerika. Sementara di Malaysia itu sekitar 1,9. Di Thailand sekitar 2,1 dolar untuk 5 km. Sementara di Singapura sekitar 5,6 dolar Amerika per 5 km. Ini yang paling mahal dan data ini kami peroleh masih dari iPrice. Kita melihat data yang kami peroleh dari Organda tahun 2016. Kerugian Organda itu tercatat sekitar 20% menurut Organda. Karena beralihnya penumpang kelayanan anggutan berbasis online. Yang tadinya mungkin menggunakan anggutan-anggutan konvensional. Kita melihat bagaimana dampak dari kehadiran taksi online ini. Kinerja taksi konvensional ternyata merosot. Contoh adalah grup ekspres, kami peroleh data ini dari ekspres sendiri. Pendapatan 2015 ke 2016 turun hampir 30%. Sementara labanya juga turun drastis dari masih plus di 2015 hingga rugi 2016. Kita melihat bagaimana kondisinya dengan grup Bluebird. Ini data yang kami peroleh dari Bluebird juga. Kinerja taksi konvensionalnya juga turun. Pendapatan turun hampir 10%. Sementara laba turun hampir 43%. Kita melihat bagaimana sebetulnya ancaman ini terhadap pengusaha anggutan konvensional. Anggota Organda adalah 1 juta pengusaha perusahaan anggutan umum yang menghidupi sekitar 20 juta pengemudi anggutan umum. Ini data yang kami peroleh dari Organda tahun 2016. Berapa banyak sebetulnya pengemudi anggutan online? Data yang kami peroleh dari Gojek dan Grab memperlihatkan di tahun 2016. Klaim Gojek adalah 200 ribu pengemudi. Ini termasuk dengan roda 2. Sementara Grab juga kurang lebih sama sekitar 200 ribu pengemudi. Kalau kita melihat data-data ini maka pertanyaannya. Apakah memang betul kehadiran aplikasi atau anggutan online ini itu saja yang kemudian mengganggu anggutan keseluruhan? Mas Tommy. Baik, terima kasih Lio. Saya ingin mulai dari Pak Arief. Pak Arief, apa sebetulnya yang terjadi di Tangerang kemarin itu? Baik, jadi yang terjadi di Tangerang pada awal mulanya adalah adanya keluhan dari teman-teman anggutan kota. Mengingat tidak tertibnya ojek-oyek ini yang sering ngetem di tempat-tempat yang memang sudah dilarang. Nah sehingga mereka menyampaikan aspirasinya kepada kami. Waktu itu hari Rabu kami terima sehingga jam 12. Masalahnya sudah clear. Karena memang informasi ini kita sudah dapat dari satu setengah bulan sebelumnya. Dan kami juga sudah mengambil langkah-langkah bersama kepolisian. Penambahan marka dan lain sebagainya. Kita akan mulai melakukan penertiban di hari berikutnya. Tapi ternyata pada hari Rabu itu setelah jam 12 siang sudah clear. Ternyata ada oknum dari teman-teman anggutan kota yang melakukan sweeping terhadap ojek-ojek online. Apa penyebabnya? Yang dikeluhkan mereka sebetulnya apa? Jadi mereka merasa bahwa pendapatannya mereka berkurang. Terus mereka mangkal di tempat yang berdekatan dengan anggutan kota yang memang juga sama-sama menari penumpang. Nah itulah yang mengakibatkan kecemburuan dari teman-teman anggutan kota terhadap ojek online. Apakah faktanya memang terjadi penurunan pendapatan supir anggutan kota itu? Kalau menurut teman-teman anggutan kota demikian. Begitu ya. Jadi makanya kita fasilitasi, kita ketemu. Nah ternyata setelah ada sweeping dari angkot, yang online pun pada berdatangan ke kota Tanggrang dari luar daerah. Dan itulah yang makanya kita kumpulkan. Kita dengan Pak Kapores, dengan Pak Dandim semua turun. Kita sama-sama damaikan hingga jam 12 malam. Alhamdulillah ada kesempatan damai. Tapi besoknya pun masih ada oknum. Walaupun oknumnya dari Kabupaten Tanggrang. Tapi ributnya sampai ke kota Tanggrang. Sekarang kondisinya sudah selesai, sudah aman, sudah jadi solusi. Jadi terakhir hari Sabtu, teman-teman online dengan teman-teman anggutan kota itu sudah melaksanakan konvoy bersama. Dan ada kesepakatannya. Kesepakatannya satu poin adalah kita akan menegakkan aturan, sama-sama akan menertibkan. Pak Puji, apakah akar persoalannya sebetulnya memang terlalu banyaknya anggutan kota sehingga kemudian orang sangat tergantung kepada kegiatan usaha ini? Terima kasih Mas Tommy. Yang pertama mungkin saya ingin melihat secara keseluruhan dulu. Melihat bagaimana transportasi angkutan masal itu yang perlu menjadi catatan untuk kita sebagai pemerintah melakukan evaluasi pembenahan secara kualitas. Artinya anggutan umum ya, apakah itu angkot, kemudian bus, dan sebagainya. Yang kedua memang kita tidak bisa menampik kaitan dengan masalah adanya teknologi informasi itu. Karena bagaimanapun IT, itu adalah satu hal yang, satu kenistacaan yang kita mesti harus hadapi. Nah tinggal bagaimana kita mengatur itu. Nah secara kebetulan memang bahwa diterbitkannya PM32 tahun 2016, itu adalah untuk mengatur bagaimana kendaraan bermotor, angkutan orang tidak dalam traik itu, mengatur. Nah mungkin dalam pada saat perjalanan itu, ada hal yang mungkin dianggap kurang pas. Antara baik itu untuk pengemudi taksi online dengan taksi resmi. Kenapa saya katakan taksi resmi? Saya kalau bilang taksi konvensional itu selalu diprotes sama ketua organda ini. Karena kita bukan taksi resmi, eh taksi konvensional, taksi resmi. Jadi kalau konvensional itu kayaknya terlalu terbelakang tuh, beliau protes, nanti mungkin beliau yang akan bisa menuliskan. Jadi itu, jadi taksi resmi ini memberikan suatu protes-protes nunjuk rasa. Sehingga akhirnya diputuskanlah saat itu untuk bagaimana kita melihat kembali PM32 2016 itu. Pak Puji, fakta, menurut saya sepanjang kemudian jumlah itu terlalu berlebihan. Tadi katakan datanya Gojek aja sampai 200 ribu, Grab 200 ribu. Angkutan kotanya tidak tahu berapa jumlahnya. Sementara jumlah penumpangnya, jumlahnya pertumbuhannya tidak sebanyak dengan modanya. Akan terjadi kanibalisme dan akan menjadi persoalan. Ya, itu tadi ya. Jadi dengan dasar tadi saya katakan bahwa PM32 pada saat itu Tidur belum mengatur tentang adanya batasan jumlah daripada kendaraan taksi online itu. Sehingga dengan demikian menimbulkan suatu hal yang kontraproduktif dengan taksi resmi. Taksi resmi dibatasi ada kuota, sedangkan taksi online tidak. Tidak. Sehingga salah satu dalam revisi itu adalah membatasi jumlah daripada taksi online itu. Dan itu nanti kita serahkan kepada pemimpin daerah yang tahu persis berapa jumlah kebutuhan dalam tahun ini, tahun depan, dan sampai dengan mungkin 3-4 tahun ke depan dibandingkan dengan taksi resmi yang ada, angkutan kota yang ada. Nah, kemudian bagaimana dengan taksi online itu. Sehingga ada kesetaraan dalam hal untuk bagaimana kita melayani masyarakat dalam rangka transkotasi. Itu salah satunya dulu. Baik. Kita akan lanjutkan Pak Puji. Saya kira ini menarik Pak Adi dan juga Pak Renat. Ini jamannya sudah berubah, persoalannya masih di sini dan harus ada solusi yang lebih, breakthrough yang lebih jelas. Kita akan bahas nanti, jangan kemana-mana tetap ada ekonomi calon. Terima kasih.